Halo guys, balik lagi di Sebangyan Family Kali ini Sebangyan Family khusus mereview susu-susu yang diminum oleh anak-anak kita Yaitu Kinza Kalau Kenjun sekarang dia udah berubah jadi UHT Nah, kali ini Kinza mau coba pedia komplit Karena Kinza itu bener-bener makannya sedikit banget Terus habis itu dia lagi bener-bener get em banget Sama kerjanya cuma memut doang Karena dia tuh lagi tubuh gigi di atas rangangnya gitu kan Jadi dia kayak, yaudah deh mungkin kemarin kita udah sempat si konsul sama dokternya Kata dokternya sih, kalau anak yang memang gak mau makan tenang aja Karena dia misalkan semakan nih, pat suap Nah, gak apa-apa, nanti yang penting adalah membentuk pola makannya dulu Misalkan jam 6 dia susu, jam 8 dia makan Jam 10 dia snack, jam 12 dia makan siang lagi Jam 2 dia snack, jam 4 dia susu Nah, dan seterusnya lah ya Sesuai dengan jadwalnya Nah, udah gitu Karena kita kayak agak khawatir Akhirnya kemarin kita udah dikasih sama vitamin untuk penambahan nafsu makan Tapi tetep aja dia masih yang kayak 3, 4, swap gitu lah ya Nah, makanya aku lagi mau coba pediacomplete ya Ini no endorse-endorse, aku beli pake duit pribadi sendiri ya Gak pake endorse Dan ini adalah, aku gak tau ya Dulu pernah coba brand S26 Brand S26 itu dia gak begitu cocok Karena kan sebenernya susu bagus Tapi balik lagi ke anak, dia cocok apa enggak ya Gitu ya Kalo S26 dia gak begitu cocok Dulu tuh karena alergi kan, masih bayi Dan dia memang Apa ya, anaknya yaudah segitu aja gitu Walaupun pake susu lemak tinggi Nah, terus aku cobalah pake SGM SGM, SGM yang ungu Yang buat pertumbuhan gizi Nah, ternyata itu juga dia belum cocok Nah, makanya sekarang aku lagi pengen A few moments later Akhirnya ada infanitri sih Event itu aku belum coba Tapi harganya lumayan pricey Nah, tapi Nah, pediacomplete ini kan banyak orang pake nih Dia tuh dari pediacure, dari abad ya Nah, semoga aja dia cocok ya Pake ini Sebenernya, aku gak jadiin ini sebagai susu Yang buat sehari-harinya dia Kayak seharian berapa kali pake ini Enggak Ini aku minum Sesuai dengan takaran petunjuknya ya Kalo disini tuh Apa namanya Harus dengan resep dokter ya Aku juga ini juga nanyakan sama dokter ya Udah maksudnya udah di-proof lah sama dokter gitu Langsung aku beli Dan ini cocok dari umur 1-10 tahun Dengan beberapa case ya Jadi bagi bunda dan bundi yang ingin mencoba Sebaiknya sih tanya dulu DSA-nya masing-masing ya Karena kan sebenernya ini juga harus dikonsultasikan dengan tenaga medis ya Nah, untuk pediacomplete ini Kan dia susu pertumbuhan nih Untuk mendukung pertumbuhan anak agak lumayan lebih tinggi Nah, dia itu bagus banget Disini dia mengklaim bahwa Susu pediacomplete tidak memakai penambahan sukrosa ya Alias, kalo diliat dari ingredientnya nih Udah ada di bundi Dia 0 ya 0 ya takarannya Dan Ya, kalo gak salah sekarang tuh lagi heboh banget ya Susu-susu yang bubuk itu Katanya mengandung Apa tuh Apa Gula ya Tapi kalo menurut saya ya Yaudah lah Bismillah aja lah ya Mudah-mudahan Keanak kita Temunya baik ya Gitu Terus abis itu Nah, disini di takarannya itu Untuk 1-3 tahun Itu disarankan untuk 2 saji ya Dan Satu tuangnya itu 190 air Dengan 5 sendok takar Yang sudah disediakan oleh pediacomplete Oke Nah, jadi Kinta kan sekarang umurnya masih 1 tahun Nah, 1 tahun setengah ya Nah, berarti dia Paling aku kasih Itu di jam pagi aja Sama jam malam mau tidur Karena biar dia gak mengganggu Makannya dia juga Karena katanya kalo makan ini Dia agak lumayan kenyang Gitu Tapi Kan aku bilang tadi Kalo kinja itu gak pake ini Buat seharian Jadi aku itu campur Aku gak tau ya Ini kan pengalaman pribadi aku Jadi silahkan Kalo kalian mau ada pengalaman pribadi yang lain Boleh ya Tulis di komen Ada juga sih orang yang campur Antara pediacomplete Sama pediacure Gitu Tapi kalo aku Pribadi Karena menurutku ini kan Agak lumayan mahal nih Jadi aku pakenya Campur SGM Sebenernya karena kinja itu SGM itu udah cocok Gitu kan SGM Nutrilon Nah, dia udah cocok Kayak gitu Pokoknya SGM Nutrilon tuh udah cocok Sama chillkit Yang udah cocok Yang gold Nah Tapi Karena dia Biar balik-balik lagi ya Lebih Lebih ramah di kantong Karena kinja ini sekarang Dia anak susu banget Nah, jadi aku pilihnya SGM Dan Aku bantu juga Dengan pediacomplete ini Kemarin aku beli Di toko ijo Harganya Harusnya itu 195.000 Yang 400 gram Tapi lagi diskon Di toko ijo Jadi total yang aku beli Kemarin sekitar 150 lebih Itu udah include Sama ongkir ya Aku beli Halodok Tapi di toko pedia Gitu Oke guys Tapi aku belum coba ya Mudah-mudahan Kinja Cocok banget Dengan pediacomplete ini Ihtiar dari mamanya Sambil makan juga iya Snacking juga iya Terus abis itu Susu biasa juga iya Pediacomplete juga iya Yang namanya juga Orang tua ya Pengen yang terbaik Buat anaknya Gitu Jadi Balik lagi ke kalian masing-masing Aku cuma ngasih tau Kalau ini tuh Dia tanpa sukrosa ya Tanpa gula ya Bisa dilihat disini Sukrosanya 0 Dan dia banyak Mengandung Untuk susu pertumbuhan Dengan lemak yang tinggi ya Ini beberapa komposisinya Yang ada di Apa namanya Yang ada di Pediacomplete Ya Main banyak Terus Ini ada banyak macam ya Protein Formula Zat besi Dan juga vitamin Dan mineralnya Gitu Oke Dan ini Kalau misalkan Udah dibuka Maksimal Penggunaan harus habis Dalam waktu 3 minggu Gitu Terus Udah sih Sekian aja ya Karena aku bener-bener Masih belum coba Jadi kalau misalkan nanti Aku coba Untuk Kinza dan dia Work Berhasil Oke Aku akan review Kembali Si pediacomplete ini Oke Itu aja gengs Penjelasan dari Mama Diba Semoga bermanfaat ya Bagi Para bunda Yang bingung nih Uh Sampai jumpa 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 Terima kasih.